Nama saya Dewi Persik, dan kebetulan dalam film ini saya menjadi Dewi sesuai dengan nama saya asli. Peran saya disini sebagai seorang wanita yang modern, gayanya sosialit sekali, tapi disini dia kalau dibilang pemberani, dia gak pemberani, tapi dibilang penakut, dia orangnya penasaran. Itu karakter Dewi. Jadi kebetulan saya mengungkap misteri yang terjadi dalam sebuah keluarga, dan itu turun-temburun. Serunya lagi dalam film ini, saya sebagai Dewi tidak boleh jatuh cinta kepada siapapun lelakinya. Jadi ada beberapa lelaki yang mendampingi saya, dan kebetulan kekasih saya. Tapi sebisa mungkin, biarkanlah lelaki itu yang mencintai saya, jangan sampai saya juga ikut mencintainya. Karena siapapun laki-laki yang saya cintai, itu pasti bakalan diambil, entah itu diambil, dijadikan tumbang. Jadi itu yang bikin penasaran. Jadi kalau misalkan laki-laki itu mencintai Dewi Persik, gak apa-apa. Tapi kalau Dewi Persik yang mencintai laki-laki itu, itu next to bang. Erie! Erie! Halo semuanya. Gue Ivan Tendens. Gue disini pertolongan sebagai Irfan. Badami! 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 Irfan disini, misterius. Tidak terlalu banyak berdialog dan tidak terlalu banyak drama. Karena, Irfan ini sosok yang, kalau bahasa Inggris itu, watcher. Jadi dia yang ngawasin observasi, ngebantuin Dewi, apapun yang terjadi sama Dewi, dia harus melindungi Dewi. Jadi, semuanya itu dimain dengan karakter ekspresi muka dan lebih ke misterius lah pokoknya. Halo, nama saya Angga Wijaya. Di sini saya berperan sebagai Arya. Arya ini suami atau pasangan dari diri. Di adegan-adegan ceritanya, aku sedang happy-happy-an sama istriku karena mau bulan madu ceritanya. Tapi di awal bulan madu itu baru terjadi keanehan-keanehan yang dialami oleh istriku. Karena istriku memutar piringan hitam yang tanpa disadar atau tanpa diketahui oleh aku sendiri. Saya Gagak Suryo. Saya di film Tumbal ini berperan sebagai rati. Rati itu adalah seorang ibu, orang Jawa, tegas, tapi dia punya masa lalu yang kelam. Jadi, selama hidupnya membesarkan anaknya ini, dia selalu merasa terbebani karena masa lalunya. Ada dua yang rasin saya menarik. Satu yaitu di Megamendung, itu memerlukan ekspresi yang benar-benar saya ketakutan, saya merasa terbebani. Dan yang kedua, itu saya melihat ibu saya dibakar masa. Itu enggak gampang, siniat, dan itu juga membutuhkan ekspresi yang luar biasa. Nama saya Yama Carlos, di film Tumbal ini saya berperan sebagai Dimas. Dimas adalah cowok yang baik, dia cowok yang bisa dibilang sukses tapi masih bujangan, orang kaya. Mungkin penampilannya sedikit, sedikit arogan atau extrovert, tapi sebenarnya dia baik dan ingin menolong Dewi. Sebelum permasalahan ini terpecahkan, kutukan itu selalu mengikuti Dewi. Dan sesuatu terjadi dalam kehidupannya Dimas karena dekat dengan Dewi. Kamu jangan pernah memutar diri nanti-nanti. Nanti itu akan muncul di depan kamu, seperti yang sudah dialami diri. Tinggal empat orang di foto dunia masih menjadi murid sebuahnya. Dan yang ini surah sini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.